Intro Hai teman-teman, selamat datang di kota Pontianak, Kalimantan Barat Kali ini kita akan mengeksplore jalan Tanjung Pura Sekarang kita sedang berada di jalan Imam Bonjol Dan di depan kita itu adalah jalan Tanjung Pura Jika belok ke kiri kita akan masuk ke jalan Pahlawan Dan jika kita belok ke kanan kita akan melewati jembatan Kapuas 1 Yaitu arah menuju ke kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara Nah teman-teman, mari kita mulai eksplorasi kita untuk jalan Tanjung Pura Ya saat ini kita sudah masuk di jalan Tanjung Pura Untuk jalan Tanjung Pura ini berada di kecamatan Pontianak Selatan Jalan Tanjung Pura ini merupakan jalan raya utama yang ada di kota Pontianak Untuk jalannya sendiri sangat lebar dan terbagi menjadi dua jalur Yaitu jalur kiri yang kita gunakan saat ini Dengan jalur kanan yang ada di sebelah kanan kita Untuk di jalan Tanjung Pura ini Bangunan-bangunannya sudah sangat padat Dan didominasi oleh bangunan-bangunan Ruko Dan juga gedung-gedung bertingkat Dan juga ada Mall Ramayana di sini Di jalan Tanjung Pura ini juga banyak terdapat warung-warung kopi Merupakan salah satu ciri khas kota Pontianak Nah teman-teman jangan lupa pastikan teman-teman Berikan like pada video ini Dan pastikan juga teman-teman subscribe channel ini Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan Karena siapa tahu dari video yang saya upload Ada informasi-informasi yang teman-teman butuhkan Untuk arus selalu lintas di jalan Tanjung Pura ini Bisa dikategorikan padat Terutama di arah sebelah kanan kita Yang menuju ke arah jalan Imam Bonjol Dan arah jembatan Kapuas 1 Dan sering sekali terjadi kemacetan Sehingga untuk teman-teman yang melewati daerah ini Harus melihat situasi dan kondisi Jika tidak ingin terjebak macet Terutama di wilayah dekat dengan jembatan Kapuas 1 Oke kita lihat untuk penampakan jalan Tanjung Pura Seperti ini kurang lebih Untuk bangunan-bangunannya di kanan-kiri Masih banyak juga bangunan-bangunan tua Nah teman-teman jangan lupa Pastikan teman-teman untuk like pada video ini Dan subscribe channel ini Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi Yang siapa tahu teman-teman butuhkan Dan kita sekarang berada di Perempatan Yang jika kita belok ke kiri Kita akan masuk ke jalan Diponegoro Dan jika kita lurus Kita masih masuk ke jalan Tanjung Pura Ya kita lanjutkan lagi Nah di depan itu ada Jembatan Penyeberangan Orang Ya disini kita masuk di area pasar Khususnya pasar Sudirman Ya untuk daerah ini Sudah pernah saya explore sebelumnya Untuk khususnya untuk daerah pasar Silahkan Anda lihat untuk videonya Nah di depan itu ada bangunan Bang Kalbar Di sebelah kiri kita adalah Pasar Sudirman Dan sekarang kita masuk ke jalan Rahadi Usman Di sebelah kanan kita itu bangunan Bang BCA Bang BNI Dan di sebelah kiri juga ada Bang CIMB Niaga Ya kita masuk ke area Taman Alun Kapuas Di sebelah kanan kita adalah jalur untuk Penyeberangan menggunakan kapal peri Di sebelah kiri kita ada Kantor Wali Kota Dan di sebelah kanan itu adalah Taman Alun Kapuas Ya ini adalah kantor Wali Kota Pontianap Ya di depan ini adalah Taman Tugu Pancasila Berupa bundaran Yang sangat besar Dan ditanami pohon-pohon yang sangat rindang Ya bagi teman-teman Pastikan teman-teman berikan like pada video ini Dan pastikan juga teman-teman Untuk subscribe channel ini Karena siapa tahu dari video-video yang saya upload Bisa memberikan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan Oke di depan kita ini adalah Komplek Pelabuhan Dwi Kora Merupakan komplek pelabuhan yang sangat luas Sangat panjang Baik itu untuk kapal penumpang maupun kapal barang Ya kita sekarang berada di jalan Pak Kasih Dimana jalan ini nanti akan bertemu dengan pertigaan Jika belok ke kiri kita akan masuk Ke jalan menuju ke arah Sungai Jawi Sampai ke daerah luar kota Yaitu daerah Sungai Kakap Jika kita lurus kita akan masuk ke jalan Menuju ke arah Jiruju Yaitu jalan Komios Sudarso Ya teman-teman kurang lebih seperti ini Eksplorasi kita untuk jalan Tanjung Pura Hingga sampai ke jalan Pak Kasih Berikutnya kita akan coba eksplor Untuk jalan Komios Sudarso yang arah di depan kita Pastikan teman-teman untuk like pada video ini Dan subscribe channel ini Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi Yang siapa tahu teman-teman butuhkan Oke saya cukupkan eksplorasi kita kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video-video berikutnya Sampai jumpa pada video-video berikutnya Sampai jumpa pada video-video berikutnya